Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai perkenalkan nama saya peper Saputra NIME 0F120002 Reprodi Kesehatan Hewan Fakultas Keternakan Universitas Jambi Baiklah disini saya akan membuat video tentang melancarai salah satu tukang pakir yang ada di kota Jambi Tuduan saya membuat video tersebut video ini adalah untuk membuat tugas akhir semester atau kekuas MK pendidikan antama Islam akan melancarai salah satu burung pakir yang ada di kota Jambi berada di tempat panggung Ece Ano Seindal sudah disini saya berkata sedang berkata di kota Jambi berkata Oke nama saya Gilang Adani Pratama dengan dekatnya nama saya Gilang Adani Pratama saya sudah menjadi pegang pakir selama dua tahun di sini kira-kira Pak berapalah hasil pendapatan apa sehari-hari di sini dan untuk waktu nanti untuk nanti kalau kita dapat banyak kalau kita tidak kira-kira apa dulu pesan abang sama makhluk di sini dengan jawab perlu pesan maju aja berarti abang makhluk di sini hampir dua tahun lalu pengalaman yang sudah abang dapat sama kering-kira Pak terjadi ribut dibuka di sini saya ada ribut akhir-akhir penganggilan kalau akhir-akhir baik pakai ikut satu-satunya berkira Pak saya tak ingin penuhkan kira-kira Pak ya ini yang terjadi tidak banyak saya ingin lagi abang tidak 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 abang mau berhenti jadi penyakit Hai niatnya belum aja juga mantal ada perbacu lojatan yang istilah kerja gaji nyalakan tadi kan nama abang hilang sekarang saya nanya lagi bang tempat tinggal apa sekarang kalau ada berapa batu loncatan kecoh lain cuman kalau Hai maksudnya belum ada yang terjok itu berlain yang beruangan yang berasih jadi Hai jadi ngelak mentarong maksudnya manajok apa nih berburu-buru masukkan abang sehari terakhir pengeluaran abang tadi berapa kalau untuk penguaran kalau kita niatnya bang Hai bapak-bapak kira-kira sehari awalnya penampung berapa misal apa-apa banyak-banyak jalan banget kalau lagi diambil air kalau lagi betik kenapa kita sedangkan ya jangan ya kira-kira seharinya setoran kalau kami nyetor ke yang punya setorannya pernah rita wang kira-kira kalau untuk malam enaknya di sini wang selama abang magir di sini apa saja yang telah dapat abang beli atau inginan apa yang saja yang dapat abang baik kalau kami kalau kami sih bang kalau yang dapat dibeli kalau dibeli baju dibeli rokok kalau kayak motor sih cuma adalah uang lagi itu dengan pengurangnya dengan lebih layar cukup layar oke cukup untuk mencari cukup di bawah terima kasih pernah abang mengalami sakit tak selama mati di sini demam terseketika abang sakit itu kalau kawan jatuh tempat yang mengatur seperti apa abang aku badi dulu aku terlalu tergantung palingan dia cuma ngatur jadi abang jatuh di jugak ya abang berapa kasih Baiklah, dari wawancara saya dengan salah satu tukang pakir yang ada di kota Jambi Dapat saya simpulkan bahwa Apapun pekerjaanmu, berapapun pendapatanmu Intinya, kita selalu bersyukur Jangan pernah mengeluh Jangan pernah merasa malu Dengan pekerjaan apa yang kita lakukan saat ini Jangan pernah merasa renah diri Melihat orang lain yang bekerja di tempat lain Yang intinya, kita jalani saja pekerjaan kita itu Dengan ikhlas, dengan lapang dada Insya Allah, hasilnya memuaskan bagi diri kita sendiri Selanjutnya Jangan merasa egois apapun pekerjaan kita Jangan merasa malu tentang pekerjaan apa yang kita lakukan pada saat ini Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan Dan yang saya wawancari dari Tukang parkir yang saya wawancarai Saya memohon maaf Apabila ada kata-kata saya yang salah Karena Kebenaran datang dari Allah SWT Dan kesalahan datang dari saya Dari diri saya sendiri Apabila ada kata-kata saya yang salah Saya mohon maaf Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh